selamat menikmati selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan Google Classroom bagaimana fitur-fiturnya, menu-menunya dan bagaimana penggunaannya nah, kita sarankan menggunakan Google Classroom itu dengan akun Google for Education kita atau Google Workspace yang sekarang namanya baru karena apa? setidaknya ada 3 kelebihan yang kita dapatkan dari penggunaan akun Google for Education ini yang pertama adalah kita akan mendapatkan penyimpanan atau Google Drive kita unlimited yang kedua, Google Classroom kita akan diintegrasikan bisa dikombankan dengan Google Meet atau video conference yang milik Google dan yang ketiga, kita bisa mengimpor nilai dari Google Form atau quiz-quiz atau pertanyaan-pertanyaan yang kita buat itu bisa langsung ada menu import yang tanpa kita harus mengetikan satu per satu itu minimal 3 fitur utama, walaupun ada kelebihan-kelebihan yang lain yang tidak kita perlu bahas di sini tapi kita akan fokus pada penggunaan Google Classroom itu sendiri nah bagaimana mulainya adalah kita kalau sudah masuk ke akun kita sendiri kita ini, contoh ini adalah sudah namanya Mr. Agus Mitnuri 2 SGH ID ini sudah berganti akun ya, kita akunnya sudah akun sekolah kita, akun Google Education kita maka kita sudah bisa langsung mengetik atau memilih dari 9 titik ini yaitu kita pilih Google Classroom Google Classroom nah jika tidak ada, maka kita bisa ketikan di sini Google Classroom ya nah sudah muncul begini, kita pilihnya sudah tepat di atas ini ya Google Classroom nah classroom.google.com maka kita klik yang ini maka apabila kita sudah pernah aktifasi kita sudah pernah di daftar namanya di akun Google Education kita maka kita akan masuk ke Google Classroom yang kita sudah dimasukkan ke kelas-kelasnya ya sebagai contoh ini saya sudah masuk ke sudah di depan kelas 4 kelas ini karena saya mengajar di kelas 4, 5, 6 dan termasuk kelas guru ya ini ada forum buat guru maka kita sudah masuk ke seperti ini kalau kita belum aktifasi maka nanti akan dimentik aktifasi dulu agar kita bisa-bisa langsung konek seperti ini nah selanjutnya kalau sudah seperti ini kita mau masuk ke kelas mana misalkan kita mau memberikan contoh di kelas 5 gitu ya apa saja yang perlu kita sampaikan disini ini ada beberapa menu yang pertama adalah forum forum ini tujuhnya untuk memberikan pengumuman atau informasi kepada siswa kemudian ini untuk untuk tugas-tugas kita atau materi pembelajaran kita tugas dan materi ada disini kemudian untuk menu ini adalah untuk mengetahui siapa saja yang ada di kelas ini gurunya dan siswanya karena setiap masuk google classroom selalu diberikan dua pilihan masuk sebagai guru atau masuk sebagai siswa untuk lebih lengkapnya bisa klik disini untuk mengetahui semuanya ini adalah guru-gurunya kemudian bawahnya adalah nama-nama siswanya yang sudah diundang yang kemudian menu yang paling kanan adalah nilai ini adalah untuk pengelolaan nilai yang kalau sudah kita mengkoleksi atau mengumpulkan nilai dari siswa nah kita masuk yang perlu kita sampaikan nah kalau disini paling kiri itu kalau kita mau pindah-pindah kelas mau mengajar di kelas yang berbeda maka klik yang disini kita dapat seperti tadi kembali seperti tadi baik kita contohkan dari penggunaan forum sini ini adalah ketika kita akan menyampaikan menyampaikan pengumuman atau informasi kepada siswa ini ada satu kotak disini ya ini ada satu kotak ini adalah ini itu untuk menulis baru menyampaikan informasi baru kita mengetik dari awal nah kalau ini tanda panah dua atas dan bawah ini adalah untuk menggunakan pengumuman-pengumuman kita yang sudah pernah kita tulis jadi daripada tulis baru klik yang ini saja ya misalkan kita contoh misalkan buat pengumuman mananda sekalian akan ini pelajaran kita percakapan ya tentang percakapan bahasa Arab ya nah nah ini kita diberikan pilihan di pojok ini kita mau nah pilihannya ada tiga kita mau posting sekarang atau kita mau posting nanti di hari tertentu jam tertentu atau kita simpan sebagai draft artinya pada waktu yang akan datang kita akan edit lagi akan perbaiki lagi kalau kita jadwalkan kita akan muncul seperti ini ditanya tangannya berapa kemudian jamnya juga diisi maka klik jadwalkan disini tapi kalau kita mau posting sekarang klik aja langsung di posting ini ya nah kalau suatu saat kita akan menggunakan postingan itu lagi maka cukup mengklik yang ini gunakan posting yang lama untuk di posting lagi ini klik pengumuman yang sudah pernah kita buat kemudian gunakan kembali nah kita mau digunakan di kelas berapa apakah di kelas lima juga atau kelas yang lain juga empat lima enam kalau kita mau gunakan kelas yang lain jika memang informasinya sama ya kalau tidak ya cukup satu kelas saja nah kita klik posting ini lagi untuk menyampaikan pengumuman yang baru tanpa kita mengetik lagi itu untuk penulisan forum kemudian yang paling penting di tutorial kali ini adalah penggunaan tugas kelas tugas kelas ini tugas kelas ketika kita klik tugas kelas maka akan muncul topik-topik yang ada disini ada topik-topiknya adalah mata pelajaran yang diajarkan di kelas itu jika mau tambahkan lagi memang yang patut menjadi topik maka bisa kita tambahkan dua topik disini ya nah ketika kita akan memberikan pembelajaran atau materi itu masuk disini tugas kelas ya kita klik yang ini ini ada beberapa menu yang pertama di atas adalah tugas tugas ini tugas secara umum ya artinya bisa upload bisa hanya menonton dan sebagainya kalau yang yang bawah tugas quiz ini tugas yang khusus menggunakan google form ya ini tugas quiz kemudian pertanyaan kita langsung bertanya di kelas itu jadi siswa kita belikan pilihan ganda siswa langsung memilih disitu dan bisa kita tentukan apakah siswa yang lain bisa melihat atau tidak di yang ini kemudian kalau ini hanya materi saja kita posting buku pdf saja atau tulisan saja atau artikel jadi ini kemudian ini kembali gunakan kembali postingan jadi kita bisa menggunakan yang di atas tadi yang sudah pernah kita tulis pernah kita posting untuk gunakan lagi dan yang terakhir ini topik kita akan membuat topik seperti yang ada di sebelah kiri ini nah untuk memulai pembelajaran kita tentu mulai dari tugas ya disini karena pembelajaran itu ada yang hanya mendapatkan materi ada yang kita mengharapkan tugas maka kalau yang ada tugasnya pembelajaran yang ada tugasnya klik yang paling atas cuma kalau ada tidak ada tugas akhirnya pembelajaran tanpa ada tugas klik yang materi ini saja kita sih mau coba pembelajaran yang tugas saja karena kita berharap siswa bisa diketahui apakah mereka mengikuti pelajaran atau tidak kita bisa mengontrol dengan menjawab-menjawab pertanyaan kita misalkan klik-klik tugas itu nah ini kita akan memberikan materi pembelajaran sebenarnya tapi juga ditambahkan dengan tugas sebagai contoh ini materi pembelajaran saya adalah Adarsu Sani atau pelajaran yang kedua nah kemudian untuk deskripsinya atau petunjuk yang lain kita bisa klik di sini ini yang biasa kita sering gunakan pembelajaran di whatsapp jadi bisa kita postingkan di sini ini kelebihannya kalau kita postingkan di sini akan terkumpul per topik sedangkan kalau di whatsapp itu akan bercampur antara pelajaran yang satu dan pelajaran yang lain bahkan antara percakapan yang tidak penting dan yang penting juga akan numpuk di situ ini gunanya google classroom di sini adalah untuk mengumpulkan secara rapih per topiknya permata pelajarannya yang penting dan yang tidak penting terpisahkan ini yang akan kita posting adalah pembelajaran pembelajaran yang biasa kita posting pada whatsapp pada pembelajaran sebelumnya saya pilihkan misalnya ada kita copy kemudian kita masuk ke google classroom paste ya di sini nah ini format yang biasa kita berikan di whatsapp kita pindahkan di google classroom seperti ini nah ini ada link youtube itu biar mudah di klik ini juga kita highlight dan copy di lampiran di bawah agar siswa mudah mengetikan bisa ditambahkan di sini ya ini ini untuk kita melampirkan file-file dari google drive kita ini untuk kita upload file-file dari komputer kita yang ini kita ingin melampirkan link dari internet dimanapun webnya kemudian yang ini adalah link dari youtube khusus dari youtube ya dan ini kita tambahkan kalau kita mau bikin baru dokumen ini word ini mirip powerpoint ini mirip excel ini gambar ini formulir atau google form ya ini nah karena tadi kita akan melampirkan youtube sebagai lampiran pembelajaran kita kita klik yang ini ya klik yang ini maka akan muncul hmm klik yang ini akan muncul maka klik yang ini ya bukan yang tadi jadi kita pastikan tadi ya pastikan tadi di klik yang ini baru nah kita enter ini sudah muncul tadi lampiran video kita baru kita tugaskan disini ada tiga pilihan juga yaitu tugaskan apabila kita mulai sampaikan ke siswa sekarang juga tetapi kalau kita akan sampaikan sesuai dengan jadwal pelajaran kita kita kan mengajarnya punya jadwal hari dan jamnya kita sebaiknya menggunakan jadwalkan ini tapi kalau kita masih mau edit lagi kita simpan draft ini nah kita mau jadwalkan karena kita pengajarannya sesuai dengan hari dan jam kita kita klik yang ini kita misalkan mau ngajar kelas 5 di hari tanggal 5 di hari kamis ya berarti menjadwalkan di 6 September hari kamis tanggal 2 sesuai dengan jadwal kita maka klik jadwalkan nah kalau sudah seperti ini maka ini tidak akan dilihat oleh siswa sampai saatnya tiba ya keuntungan dari pembelajaran seperti ini dia akan selalu tepat waktu kalau kita siapkan sebelumnya posting jadwalkan itu untuk pembelajaran berupa tugas nah kalau ada pembelajaran yang berupa ambil pertanyaan dari google form atau ada penilaian harian bahkan juga penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun pas atau pat maka kita sarankan bisa pakai tugas quiz ya dari sini misalkan ph bab 1 tentang alunwan atau alamat posting di sini adalah pembelajaran tentang petunjuk penggunaan dan melaksanakan ph ini kita bisa posting yang juga biasa kita sampaikan di whatsapp pindahkan ke sini ini kita copy ke google classroom kita ya paste di sini perhatikan teman-teman ini adalah lampiran google form nya ya google form nya kalau kita mau bikin baru di sini ini yang akan memudahkan kita impor nilai kita ketikan soalnya di sini seperti sebagaimana kita biasa bikin google form dari pembelajaran kita untuk pertanyaan siswa nah kalau sudah dibuat maka ini di bawah ada ada menu pengimporan nilai ini artinya apa setiap nilai yang siswa mendapatkan di google form di penilaian harian kita ini langsung ter input di nilai yang paling atas tadi kan sebelah kanan ada sebelah kanan tadi ada kolom penilaian maka itu bisa langsung terimpor nilainya kalau kita klik pengimporan nilai ini kalau kita tidak mau impor nilai dibiarkan saja maksudnya ada di google form maka kita tidak cek yang ini nah kalau sudah seperti ini disini kan ada kalau saya sudah pernah membuatkan google form maka ini juga bisa jadi lampiran ini di copy karena ini google form dari lampiran pihak kita kita bisa tambahkan disini ya linknya kita pastikan disini tujuannya apa disatas ada disini bawah ada ini mudah klik dan siswa akan terlihat jelas ini bisa dihapus kalau kita tidak jadi bikin sudah ada kalau belum bikin kita bikin disini ya nah tadi kita sudah kalau kita tampilkan google form kita maka tidak ada menu pengimpor nilai karena kita tidak membuatnya di google classroom google form terpisah jadi tidak bisa kecuali kalau kita bikin di google classroom ini maka ada menu pengimporan nilai-nilai yang langsung masuk ke google form ya ini juga ada tiga pilihan ada tugaskan jadwalkan dan simpan draft seperti tadi kita mau tugaskan sekarang atau jadwalkan jadwalkan kita bisa pilihkan juga seperti tadi bisa pilih seperti ini ya jadwalkan oh ya jangan lupa ini selalu cantumkan topiknya ya seperti tadi ini pelajaran bahasa arab ya maka kita edit dulu edit tugas jangan lupa ini cantumkan pelajarannya karena kalau tidak jantumkan maka dia tidak muncul di pelajaran kita nah ini poin ya poin adalah nilai yang akan kita ambil dari siswa apakah nilainya 100 atau 10 atau berapa ya ini klik disini jika tidak dinilai klik di tidak dinilai tapi kalau kita ambil nilai maka kita ambil klik bagus ya 100 misalkan untuk nilai disitu kemudian tengkat ini maksimal kapan maksimal akan kalau pelajaran satu hari maka diselehkan tanggal 30 juga jamnya jam berapa jamnya boleh kapan saja atau ditentukan bisa tambahkan disini misalkan begitu terus kita akan tambahkan google meet kita ke link di materi ini maka jika pembelajaran kita melalui google meet kita ganti yang youtube ini maka kita bisa tambahkan link ini link ini ke dalam materi pembelajaran kita yang kita posting pada hari itu atau yang kita jadwalkan jadi kita copy link ini pastikan disini nah ini judulnya adar sur robek dan sebagainya misalkan kita langsung tugaskan nah sekarang kita mau cek untuk di tampilan siswa seperti apa kita masuk ke akun siswa misalkan yang punya anik seperti ini ini adalah tampilan yang ada pada siswa jadi kalau ada tugas dia akan muncul tugas yang terbaru dia akan muncul paling atas nah kalau sebagai siswa dia harus mengeklik dari tugas-tugas yang diberikan oleh guru misalkan ada satu tugas yang muncul maka klik disini kemudian lihat tugas nah tugasnya seperti apa suruh mengerjakan apa misalkan menerjemahkan dengan rekaman dan kemudian di upload ya nah kemudian misalkan siswa sudah melakukan tugasnya dan dia harus mengupload file yang ditugaskan itu rekaman yang diperintahkan itu jadi kalau sudah ada rekamannya tinggal klik ini klik tambahkan tambahkan karena dia minta dari tugas itu minta upload file jadi klik tambahkan karena file-nya ada bukan ada di google drive bukan ada di link tapi ada di komputer kita maka klik yang ini ya klik file baru kemudian kita cari file-nya kita cari file-nya dari misalkan ada ini tugasnya dari rekaman videonya misalkan siswa upload kita tunggu nah kemudian setelah selesai upload diserahkan ya klik diserahkan diserahkan kepada guru yang bersangkutan ini serahkan sebagai lampiran tugasnya kalau siswa mau menambahkan komentar dari tugas itu bisa tambahkan bisa tambahkan diolah saja maaf ya mister itu tugas saya sedikit terlambat misalkan atau kata-kata yang lain terserah bisa disampaikan kepada gurunya nah mari kita lihat di akun guru di akun guru kita masuk ke cari akun guru akun guru disini kita lihat sebagai guru kita refresh kemudian klik semua nah tadi ada yang menyerahkan jadi ada siswa satu yang menyerahkan klik disini nah muncul di tempat folder tugas tadi maka kalau kita ingin memeriksa klik siswanya maka kita bisa dengarkan file-nya seperti apa atau rekaman seperti apa baru kita baru kita komentari ya 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 misalkan kita sudah selesai mendengarkan lalu kita ingin memberi nilai memberikan nilai disini tambahkan nilai disini misalkan tadi setelah-setelah kita nilai nilainya misalkan 93 misalkan ya kemudian kita juga bisa tambahkan dimana kekurangannya tugasnya Alhamdulillah sudah sudah bagus hanya sedikit kurang fasih pengucapan angka khomsahnya nah kita misalkan terserah masing-masing teman-teman komentar dari siswa-siswa kan berbeda-beda di lihat aja masing-masing baru kita posting disini ini mengoreksi dan mengementari tugas siswa nah setelah tugas siswa itu di kita nilai kita komentari baru kita kembalikan lagi agar siswa tahu dimana letak kesalahannya di berapa nilainya kembalikan ke siswa klik apa isinya ini kalau banyak kirimannya kalau satu klik yang atas mau kembalikan kiriman ini kita serahkan kita kembalikan ke siswa agar bisa lihat feedbacknya ya klik sini kembalikan nah itu akan dilihat juga di siswa mari kita lihat bagaimana akun siswanya lagi masuk ke akun siswa apakah sudah muncul nah tulisannya seperti ini ya tulisannya seperti ini tugasnya alhamdulillah sudah bagus hanya sedikit kurang fasil pengucapkan angka khonsahnya itu sekedar contoh kalau sudah dinilai akan tulisan muncul seperti dinilai dan angka nilainya muncul disini ya muncul disini baik sekarang kita akan coba menggunakan google meet sebagai media pembelajaran live streaming kita maka yang kita lakukan ada dua cara cara yang pertama tadi mengklik link yang sudah kita berikan juga kepada siswa dalam pendudasan yang cara yang kedua klik pada google calendar karena kita sudah jadwalkan hari apa jam berapa kita akan mengadakan live streaming melalui pembelajaran google meet maka klik google calendar tujuannya selain hanya link google calendar ini akan memberikan notifikasi beberapa kali notifikasinya kepada siswa-siswa kita agar siap-siap untuk mengikuti pada jam yang ditentukan jadi lakukan pertama adalah jadwalkan pada google calendar got it kita izinkan allow reload kita mau jadwalkan hari apa jam berapa kita pilih tanggalnya misalkan akan kita lakukan pada hari kamis jamnya jam berapa ini ada jamnya di sebelah kiri jam 10 misalkan kita tulis disini kita tambahkan ini judul pelajaran kita misalkan ad-darsu sani tentang al-mihnatu kita akan tambahkan add google meet video conference ya got it nah kalau sudah kita tambahkan itu maka klik save ya kita bisa edit lagi yang ini sewaktu-waktu memang ada yang perlu diperbaiki kalau kita mau edit maka klik ini terus notifikasinya mau jam berapa saja misalkan 10 menit sebelumnya atau 30 menit sebelumnya tambahkan lagi seperti itu boleh 1 notifikasi boleh 2 nah jelas ini ada manfaatnya ketika mengingatkan kepada sesuai tinggal save saja jamnya kalau mau diperbaiki klik jamnya kalau ada yang salah dibetulkan saja kalau sudah betul tinggal save saja nah bagaimana cara menggunakannya kita kembali ke link tadi link kelas saja ini sudah bisa dipakai klik ini maka akan muncul di browser kita jadi kalau kita pakai laptop itu sudah muncul tanpa harus membuka aplikasi lagi ini diizinkan kalau ada seperti ini diizinkan atau allow dan kita gabung sekarang ini wajah saya tidak muncul disini karena memang kamera yang sedang dipakai buat merekam maka kita tunjukkan saja caranya misalkan kita ingin menghidupkan kamera atau mematikannya ini kalau untuk mematikan suara audio kalau kita ingin presentasi atau share screen klik yang ini nah teman-teman semuanya kalau kita ingin presentasi agar kita tidak tertutup maksudnya tidak bisa melihat para audien siswa-siswa kita maka saran saya tidak share screen seluruh layar tapi jendela saja klik jendela saja baru kita cari file atau powerpoint yang akan kita mau bagikan kalau di powerpointnya agar kita bisa melihat seluruh siswa kita agar ketika kita sedang presentasi maka di powerpointnya kita sebaiknya share screennya tidak full setup slash show ini klik disini nah pilih yang browse by individual window jadi tidak full screen jadi ketika kita akan presentasi maka tidak tertutup para audiennya kita bisa melihat para pesertanya klik yang disini baru kita share screen disini ya kalau seluruh layar klik yang di atas kalau hanya jendela artinya kita bisa tidak hanya melihat powerpoint yang kita sharekan atau file yang kita bagikan maka kita klik yang jendela pilih yang ini jadi ketika kita presentasi kita bisa geser-geser kita bisa geser-geser sambil melihat siswa kalau sudah selesai stop sharing dan kalau kita sudah selesai presentasi maka kalau kita sudah selesai presentasi maka klik yang merah ini tapi kalau kita belum kita bisa melanjutkan yang lain nah sekarang kita ingin menggunakan aplikasi namanya jamboard atau papan tulis virtual seperti apa penggunaannya ketika kita sedang presentasi google meet ini kita bisa klik ini klik papan tulis virtual kalau belum ada silahkan bisa ditambahkan ini ada papan tulis yang lama di google drive atau kita mau menggunakan papan tulis yang baru jadi kalau kita mau bersih dari awal papan tulis yang baru saja ya dari situ akan membuka aplikasi ini yang juga akan dilihat kepada siswa caranya apa agar papan tulis yang kita buat ini terlihat oleh siswa klik ini presentasikan dokumen kelapat jadi papan tulis ini juga akan dilihat oleh siswa kita tunggu nah presentasikan kelapat ya klik klik share nah kita mulai menulis disini menerangkan misalkan sedang mengajar pelajaran apa pelajaran matematika misalkan kita mau menulis ini ada bentuk bentuk papan tulis bentuk penanya ada spidol ada pensil ada kuas tinggal pilih kemudian warnanya juga tinggal pilih misalkan kita mau pakai ini spidol warnanya coklat maka kita bisa tuliskan misalkan 600 613 kita mau ulangi lagi misalkan kita ingin menulis dengan text maka kita pakai yang menu itu misalkan kita menulis misalkan angka 700 kemudian dibagi berarti dibagi seperti ini dibagi 20 hasilnya berapa ini ada penghapus ini juga kita bisa menambahkan gambar tidak hanya gambar yang kita punya kita juga bisa gambarkan di penelusuran google gambar misalkan kita mau menambahkan kerucut kita bisa tambahkan ini misalkan ini kita bisa sisipkan di papan tulis kita ini kita bisa geser-geser dan kita bisa bahas ini sambil menerangkan bisa kita sambil tambahkan banyak gambar itu sebagai contoh kalau ini sudah penuh kita bisa geser-geser atau bikin papan tulis yang lama masih tersimpan ini bisa banyak papan tulis bisa ditambah berapapun oh iya ini banyak menu-menu misalkan kita mau mengganti latar belakang tidak harus putih ini bisa ada pilihan biru hitam atau bergaris seperti ini juga ada kita kembali lagi yang putih juga bisa kita pakai yang hitam juga bisa ini tergantung selera kita kemudian kalau kita ingin menyimpan ini juga bisa disimpan di pdf kita jadi tidak hilang atau kita hapus semuanya atau kita simpan di google drive jadi ada semua terima kasih